Intro Assalamualaikum Hai teman-teman, balik lagi di Dapur Radis Sekali ini aku mau bikin perol tape keju Jadi perol tape keju ini bukan kek ya Kalau kek kan dia berongga Ini dia lebih padat, moiz dan lembut So, yuk langsung kecara pembuatannya Pertama kita akan haluskan tapenya Di sini aku pakai 500 gram tape Yang udah aku buang bagian tengahnya Kita masukkan ke dalam food chopper Aku masukkan 2 kotak santan instan Ini sekitar 130 ml ya Kita haluskan Nah ini udah halus, kita sisikan dulu Nah ini udah halus ya, kita sisikan dulu Selanjutnya Kita akan kocok 4 butir telur 100 gram gula pasir Dan 1 sendok teh vanila Nah ini kita kocok pakai balun wis aja Karena gak perlu sampai mengembang Cukup sampai tercampur rata Dan guenya itu larut Nah ini udah tercampur rata semua Sekarang kita masukkan Tape yang udah kita haluskan tadi Nah ini kita aduk Sampai Tape-nya bener-bener tercampur Semuanya Udah gak ada yang bergerindir lagi ya Nah ini udah tercampur rata semuanya Udah lembut kayak gini Sekarang kita masukkan tepung terigu 100 gram Biasakan sebelum pakai tepung terigu Kalau bikin kue itu diayak dulu Masukkan ya Kita aduk rata lagi Nah ini juga udah tercampur rata Sekarang kita masukkan 70 gram butter Yang udah aku lelekan Kita aduk rata lagi Sampai semuanya tercampur Oh ya teman-teman Ovennya jangan lupa Dipanasin dulu ya Aku pakai suhu 180 derajat celcius Sampai atas bawah Minimal itu Manasin oven Paling enggak 15 menit Nah ini adonannya udah jadi Tinggal kita masukin Ke dalam loyang Di sini aku pakai loyang Ukuran 20 x 20 Tingginya 4 Kita masukin adonannya Ini kita gini-gini Ini ya Biar rata Tus agak dihentak-hentakan Biar pada Ini lagi kita hentak-hentakkan ya Biar dia pada Tidak berongga Nah setelah kayak gini Kita akan oven Di suhu 180 derajat celcius Api atas bawah Selama 15 menit Setelah 15 menit Kita angkat Kita olesin sama kuning telur Dan taburin keju Baru kita oven lagi Sampai matang Ini udah 15 menit ya Kita angkat dulu Ini kita olesin kuning telur Di atasnya Kita taburin keju secukupnya Sesuai selera Setelah ditaburin keju Rata kayak gini Kita oven lagi Di suhu 180 derajat celcius Sampai dia matang Sesuaikan matang masing-masing Nah ini udah lebih kurang 30 menit Aku tanggang lagi Kita angkat Udah matang ya Nah ini dia Pro-tape peju kita udah jadi Sekarang kita cicipin Lihat Kelihatan ya teman-teman Teksturnya itu Padet Dan lebih Ini rasanya Enak Legit Enak rasanya itu Emang tape banget Manisnya juga pas Tapi sebenarnya Kalau untuk kemanisan Tergantung tape-nya ya Kalau tape-nya udah Manis banget Bisa dikurangin Gulanya Atau kurang manis Bisa ditambahin ya Terus dengan ada Topping keju Agak ada asin-asinnya Itu Manis Asem Asin Campur Gurih Jadi itu Makin enak Buat teman-teman di rumah Jangan lupa Cobain Kalau tape-nya Kalau udah coba Tag di Instagram kita Di Adda Puradis Jangan lupa like Comment And subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya